Halo teman-teman semua! Nima and How! Nihau! Siap untuk belajar bersama Bita? Iya! Belajar bahasa mandarin bersama Bita! Yeay! Bita, Nihau! Wah... Ada banyak sekali negara di dunia ini ya Ken? 195 negara jika... 195 negara! Nah nanti di sekolah Bita juga pasti belajar. Belum belajar aja. Ini Bita udah kesusahan. Hahaha... Jangan dong... Ya sudah gini... Jangan pusing dulu. Jangan pusing? Coba lihat tadi siapa tuh. Hahaha... Hai teman-teman! Aduh... Hai teman-teman, Bita dan kakek ini lagi melihat bola dunia. Ya... Bita dan adik-adik di rumah, sebentar lagi kita akan... Kakek kaya yang di TV-TV itu ya. Bita dan teman-teman di rumah, sebentar lagi kita akan memperingati hari bumi sedunia. Hahaha... Hari bumi sedunia? Iya. Wah tau gitu kita bahas hari bumi sedunia aja kek. Ya sudah kita bahas aja sekarang. Oh, oh iya iya. Hahaha... Bita dan... Kalau gitu teman-teman, duduk yang manis, semanis Bita dan kita mulai. Oh iya 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 iya. Bita ni hao. 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 Hai teman-teman. Niman hao. Bita ni hao. Bita ni hao. Semuanya yang di rumah, bulan April adalah bulan bumi. Ah. Nah, kalau perayaan hari bumi diadakan setiap tanggal 22 April. Nah, teman-teman tau dong kenapa ada hari bumi. Nah. Saya tau Pak, saya tau, saya tau Pak Bitan. Hahaha. Kake tau? Oh iya. Jawabannya Pak. Supaya kita bisa menyelamatkan dan menyayangi bumi kita dengan melakukan hal yang sederhana. Hal-hal sederhana? Tui. Seperti apa, Kek? Seperti yang biasa Bitan lakukan. Apa? Memilah sampah. Ah, iya benar. Teman-teman, penting lo memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Wah, Bitan hao, Pak. Nah, Bitan dan teman-teman semua di rumah, kaki jelasin ya. Sampah organik adalah sampah yang bisa mengalami pengurayan. Pengurayan. Kalau sampah anorganik adalah sampah yang sulit untuk diurai dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Saking lamanya. Oh lama. Hahaha. Untuk menghilang dari bumi ini. Wah, cuy 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 cuy. Nah. Jadi kalau sampah yang sulit terurai, kita buang sembarangan. Wow. Lama-lama bumi kita akan penuh dengan sampah. Betul sekali. Dan lama-lama menjadi sakit bumi kita. Makanya sebelum kita buang sampah, kita harus memilah sampahnya terlebih dahulu teman-teman. Pitan haupang. Hahaha. Nah, adik-adik di rumah, ingat ya. Sampah organik contohnya adalah sisa makanan, kulit buah, daun, sisa masakan dari dapur. Hmm. Kalau sampah anorganik itu seperti... Botol minum. Betul. Plastik. Kaling. Betul sekali. Sekalian aja kita belajar bahasa mandarin dari memilah sampah, kik. Wah, iya dapus, Pitan. Ini bagus. Oh iya, itu maksud kakek. Apa ya? Memilah sampah. Laci van ley. Memilah sampah bisa membuat hidup lebih sehat. Tuh. Bahasa mandarin dari memilah sampah adalah... Laci van ley. Memilah sampah. Laci van ley. Memilah sampah. Laci van ley. Memilah sampah. Laci van ley. Ah, tahan-tahan di rumah haupang. Kita ulang bersama-sama yuk, kik. Mari. Memilah sampah. Laci van ley. Memilah sampah. Laci van ley. Memilah sampah. Laci van ley. Laci van ley. Memilah sampah. Laci van ley. Memilah sampah. Laci van ley. Memilah sampah. Laci van ley. Eh, Pitan. Eh, Pitan udah buang sampah ya. Oh, iya, 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 iya. Kenapa, kik? Kenapa? Kok sambil dicas sambil main? Oh, udah penuh kok, kik. Kenapa tidak dicabut? Gini, Pitan. Tidak bagus loh. Selain baterainya cepat habis, juga boros listrik. Oh, iya, iya. Hehehe. Katanya ada yang harus menyayangi bumi. Menghemat listrik juga termasuk cara yang sederhana untuk menyayangi bumi. Aduh, maaf ya, kik. Maaf ya, teman-teman. Bitan tuh gak akan melakukan lagi. Teman-teman di rumah jangan mencontoh Bitan ya. Maafin gak? Maafin gak? Dimaafin dong. Nah, Bitan dan adik-adik semua menghemat listrik juga cara kita untuk melestarikan lingkungan untuk masa depan. Betul, kik. Jangan boros ketika menggunakan listrik ya. Nah, misalkan kita harus mematikan lampu dan televisi jika tidak digunakan. Salah satunya itu. Ya. Apapun yang sedang tidak digunakan harus dimatikan ya, kik. Betul. Pertanyaannya sekarang adalah bahasa mandarin dari menghemat listrik itu apa, Bitan? Nah, kebetulan Bitan juga lupa. Lupa. Langsung aja kita cari tahu bahasa mandarin dari menghemat listrik. Menghemat listrik. Shengdian. Teman-teman jangan lupa menghemat listrik dan air. Betul. Bahasa mandarin dari menghemat listrik adalah shengdian. Menghemat listrik shengdian. Menghemat listrik shengdian. Menghemat listrik shengdian. Menghemat listrik shengdian. Wah, teman-teman di rumah opong. Kita ulang bersama-sama yuk, kik. Mari. Menghemat listrik shengdian. Menghemat listrik, sheng dien. Menghemat listrik, sheng dien. Menghemat listrik shengdian Menghemat listrik shengdian Menghemat listrik shengdian Lihat kebunku Penuh dengan bunga Ada yang putih Dan ada yang merah Sisi Bitan Sudah membantu kakek Menyiram bunga Kakek itu makin banyak tanamannya Ada yang bunganya cantik Ada juga yang bisa jadi penyedap masakan Subur-subur semuanya Itu semua Bitan Percaya tidak Berkat sampah organik Sampah organik kan bisa diolah kembali menjadi pupuk Kakek juga sering memanfaatkan air bekas cucian beras Makanya ini semua tanaman kakek subur Halo banyak tanaman kan juga membantu melestarikan lingkungan ya Wah betul sekali Tanaman ini penghasil oksigen Bitan Jadi bisa mengulangi polusi udara Dan mencegah perubahan iklim Jadi pengen healing nih Healing Jadi pengen healing Lebih baik Healingnya Bitan itu belajar bahasa Mandarin dari tanaman Ini dia bahasa Mandarin dari tanaman 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 tidak hanya bermanfaat bagi manusia Tetapi juga bermanfaat bagi hewan lah teman-teman Bahasa Mandarin dari tanaman adalah Tanaman 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 Nah teman-teman di rumah Kita ulang bersama-sama Mari Tanaman 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 Ayo cari pasangan yang tepat Memilah sampah Laci Penelit Wah Berhasil Menghemat listrik Sang Tien Yeay Sudah benar Tanaman Jiu Tei Halpeng Memilah sampah Namaman Juu Aduh Kenapa kik Itu mau ngambil sampah Hati-hati dong kiri Aduh 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 Masih ada ini Orang yang menggunakan kantong plastik Iya Bukan cuma kantong plastik Tapi juga sampah plastik lainnya nih kik Adik-adik di rumah Sebaiknya Kurangi menggunakan Ini sampah plastik Seperti sedotan kantong plastik Seperti ini Botol minum plastik Tempat makan plastik Betul Sekarang kan udah banyak yang jual sedotan Stanley ya kik Stanley Stanley itu siapa ya Aduh Itu loh kik yang besi sedotannya Biar Enggak pakai sedotan plastik Biar bisa dipakai Apa Cuci pakai Cuci pakai gitu Coba Bitan ikutin kakek Stainless Stainless Steel Steel Stainless steel Bukan stainless Bukan stainless Bukan stainless Itu maksud Bitan stainless Bisa dipakai berulang-ulang Berulang kali Berulang kali gitu Iya Tadi kakek kirain nama Orl Aduh Bitan Mada Ada aja Ya harus membawa juga botol minum sendiri Supaya tidak beli Beli mahal Nah itu lebih baik ya teman-teman ya Uangnya bisa ditabung kan Makanya sekarang kalau Bitan mau keluar kemana aja Pasti selalu bawa botol minum dan kantung belanja Wah 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 Bitan hau Bang Hahaha Tapi ini pertanyaan kakek Kira-kira Bitan ya Apa? Kantung belanja itu Bahasa mandarinya apa ya? Wah aduh apa ya Bitan juga lupa kakek Bagaimana kalau kita sekarang belajar bahasa mandarinya? Igedabush Igedabush Itu maksudnya Kantung belanja Nah teman-teman juga jangan lupa selalu bawa kantung belanja Bahasa mandarin dari kantung belanja adalah Kwan Pautai Kantung belanja Kwan Pautai Kantung belanja Kwan Pautai Kantung belanja Kwan Pautai Nah teman-teman di rumah Halpang Nah kita ulang bersama-sama lagi Ayo Kantung belanja Kantung belanja Kantung belanja. Kantung belanja. Kantung belanja. Kantung belanja. Yeay! Bita ni hao. Yeay! Bita ni hao. Wah, akhirnya kita sudah membersihkan semua sampah-sampah plastik di sekitar sini. Benar sekali, terima kasih ya Bita ni haa. Udah lagi jadi segar ya. Nah adik-adik semua, tahu tidak Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sampah plastik terbanyak di dunia. Hah? Jadi kalau di tahun ini sampah tersebut tidak kita kurangi, maka jumlahnya bisa lebih banyak. Wah, iya. Kantung plastik membutuhkan waktu sampai 20 tahun teman-teman. Biar dapat terurai secara alami ya kaya. Tuey! Kalau setiap hari ada jutaan sampah plastik bertambah, nanti pas anaknya cucu Bita lahir, bumi ini udah tertutupi plastik. Betul sekali. Makanya mulai sekarang kita harus menyayangi lingkungan. Salah satunya adalah mengurangi menggunakan kantung plastik. Ayo, kita mulai dari lingkungan kecil di sekitar kita dulu ya teman-teman. Dan kita juga harus tahu bahasa Mandarin dari menyayangi lingkungan. Oh iya dong, ini dia bahasa Mandarin dari menyayangi lingkungan. Menyayangi lingkungan. Pao hu hu huan jing. Menyayangi lingkungan. Menyayangi lingkungan. Bao hu 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 huan jing. Menyayangi lingkungan. Bao hu 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 huan jing. Menyayangi lingkungan. Bao hu 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 huan jing. Menyayangi lingkungan. Menyayangi lingkungan. Menyayangi lingkungan. Menyayangi lingkungan. Kalau kita nggak menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan. Maka bumi kita akan sakit. Wah. Dan kita juga akan kehilangan tempat tinggal ini. Oh betul sekali Bitan. Kakek baru ingat. Menurut penelitian bumi adalah satu-satunya planet yang bisa ditinggali oleh manusia. Oh iya iya. Nah sekarang gini nih. Coba Bitan sebutkan ada berapa planet? Oh ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Latunus. Waduh Bitan haupan. Ada delapan planet di tata surya. Dan bumi adalah satu-satunya yang bisa ditinggali. Ya makanya kita harus sayang sama bumi kita ya kaya. Caranya gampang kaya. Yang sederhana aja kan kaya. Kayak menghemat air dan listrik. Menanam tanaman. Mengurangi pemakaian plastik. Membawa kantong belanja. Dan mendorulang. Haupang Bitan. Nah sekarang kita juga harus tahu bahasa Mandarin dari Hari Bumi. Hah? Ayo teman-teman. Kita belajar bahasa Mandarin dari Hari Bumi. Hari Bumi. Hari Bumi. Ticari. Hari Bumi. Selamat Hari Bumi teman-teman. Ya. Bahasa Mandarin dari Hari Bumi adalah. Ticari. Hari Bumi. Ticari. Hari Bumi. Ticari. Hari Bumi. Ticari. Hari Bumi. Wah teman-teman ini lumah hebat. Kita ulang sekali lagi kek. Hari. Hari Bumi. Hari Bumi. Ticari. 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 Ticari. Hari Bumi. Ticari. Hari Bumi. Ticari. Hari Bumi. Ticari. Hari Bumi. Ticari. Yang tepat. Wah, haupan. Kantung belajar. Wan patah. Pilih lagi jawabannya. Ya, ya, ya. Benar. Menyayangi lingkungan. Pahu wancing. Ayo. Pilih jawabannya yang tepat. Seratus. Hari bumi. Di cuo ri. Kantung belajar. Wan baltai. Menyayangi lingkungan. Pahu wancing. Hari bumi. Di cuo ri. Memilah sampah. Lajifan lei. Menghemat listrik. Sengdian. Tanaman. Sengdian. Sengdian. Memilah sampah. Menghemat listrik. Tanaman. Lajifan lei. Sengdian. Kantung belajar. Kuan patah. Menyayangi lingkungan. Hari Bumi Kantung Belanja Menyayangi Lingkungan Hari Bumi Kuan Bau Tai Kantung Belanja Kantung Belanja Kantung Belanja Kantung Belanja Menyayangi Lingkungan Hari Bumi Terima kasih Kakek dan teman-teman di rumah Sudah menemani Bitan belajar bahasa Mandarin hari ini Kakek juga seneng sekali Belajar bahasa Mandarin bersama Bitan Dan teman-teman semua di rumah Tadi kita belajar kosa kata Seperti memilah sampah Laci Fen Lee Menghemat listrik Shantian Tanaman Kantung Belanja Kuan Pau Tai Lalu Menyayangi Lingkungan Pau Hu Wan Ching Terakhir adalah Hari Bumi Di Jiu 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 Adik-adik semua Jangan lupa hafalkan kembali kosa kata yang sudah kita pelajari hari ini Teman-teman di rumah bisa belajar bahasa Mandarin Episode hari ini di Youtube channel Bitan di bawah ini Taai Kids Dan jangan lupa untuk di follow Akun Instagram Bitan At Taai Kids Sebelum berpamitan kita akan menyanyikan lagu Anak Bumi Dan Anak Bumi harus bisa menyayangi Bumi Dan Anak Bumi Dan Anak Bumi Bumi atau Kake dulu Dan Anak Bumi 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 Dan Anak Bumi